selamat pagi ketemu lagi di kebun ragica ya teman-teman pagi hari ini saya mau memangkas bunga ini ya teman-teman kita akan menanamnya kembali karena bunga ini sudah terlalu tinggi teman-teman jadi kita akan tangkas kemudian tangkasannya akan kita tanam kembali teman-teman selain menanam juga memangkas bunga ini kita juga akan menanam sayuran teman-teman jadi ikuti video kita sampai akhir ya teman-teman jangan di skip-skip yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu like, komen dan aktifkan tombol loncengnya ya teman-teman bunga ini sangat cantik sekali teman-teman tetapi untuk namanya saya kurang paham karena bunga ini saya dapatkan dari teman-teman 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 yang kita minta juga tidak tahu bunga apa jadi bagi teman-teman yang tahu bunga ini bunga apa boleh komen di kolom komentar ya teman-teman selain indah bunga ini juga sangat mudah sekali untuk kita kembang biakan ya teman-teman jadi kita hanya memangkas bunga ini kemudian kita tanam kembali teman-teman seperti ini untuk pertumbuhannya juga ini sangat cepat sekali teman-teman ini bisa tidak layu banget lah jadi ada layu sedikit tetapi tidak merontokkan banget daunnya dan bisa langsung bunga yang mau mekar itu bisa langsung mekar seperti tanaman tutup kantor teman-teman atau tanaman yang mekarnya di pagi hari itu loh teman-teman di saat kita ada sinar matahari bunga itu mekar penanamannya itu sama seperti itu teman-teman untuk tanaman ini dalam satu pot ini saya sengaja menanam banyak supaya nanti bunganya terlihat cantik jadi rimbun teman-teman untuk bunga-bunganya juga di saat mekar itu berbarengan itu terlihat sangat cantik sekali teman-teman selanjutnya kita akan menanam selada hijau dan juga selada merah teman-teman disini saya sudah mempersiapkan beberapa pot untuk kita menanam sayuran selada merah juga selada hijau ya ini dia teman-teman selada-selada yang akan kita tanam ada selada merah juga ada selada hijau teman-teman untuk selada merahnya itu hasil panen ya teman-teman untuk yang selada hijaunya ini kita itu dapat bonus di saat kita membeli benih sayuran di keluarga asoi di Bandung teman-teman yang pertama kita akan menanam selada merahnya teman-teman ini sangat banyak sekali dan penyemeannya saya langsung memetik di pohonnya pada saat itu bunga dari selada merah ini sudah tua kemudian saya langsung semai di pot yang ada tanaman bawang daunnya teman-teman dan ini tumbuh semua pertumbuhannya juga sangat bagus teman-teman disini selada merahnya sudah 3 daun dan kita pindahkan akarnya juga sudah panjang-panjang sekali teman-teman mudah-mudahan selada merah yang kita tanam hari ini nantinya bisa tumbuh dengan subur teman-teman pertama saya menanam selada merah ini ini ada dua pohon yang kita jadiin satu polybag teman-teman jadi kita menanamnya menggunakan polybag kecil pada saat itu dan saya biarkan sampai selada merah ini berbunga dan bisa menghasilkan benih seperti ini teman-teman buat teman-teman yang punya selada merah di rumah dan pengen mendapatkan bibit-bibit seperti ini kita bisa membiarkan selada merah kita tua dan akhirnya berbunga dan menghasilkan benih teman-teman selada-selada ini kita tanam menggunakan pot panjang seperti ini ya teman-teman dan penanamannya saya tanam di kanan kiri pot seperti ini teman-teman untuk jaraknya juga tidak begitu jauh teman-teman supaya nanti terlihat bagus di saat tumbuh jadi si pot ini nantinya akan dipenuhi dengan daun-daun dari selada-selada ini teman-teman semoga harapan saya untuk selada ini tumbuh subur nantinya bisa terwujud ya teman-teman selanjutnya kita akan menanam selada hijaunya ya teman-teman untuk selada hijau ini daunnya itu belum banyak teman-teman baru dua dan ada yang menuju tiga tetapi batang dari tanaman selada hijau ini itu tinggi teman-teman karena kemarin itu kita menyemai dan menaruhnya di tempat yang teduh jadi kemungkinan itu penyebab batang dari tanaman selada hijau ini tinggi teman-teman kalau selada merah yang kita tanam tadi itu kita semainya di tempat yang banyak atau yang panas jadi dia tidak tinggi tetapi daunnya cukup lebar teman-teman selada-selada hijau ini juga kita tanam menggunakan pot panjang seperti yang tadi kita pakai untuk menanam selada merah ya teman-teman selada hijau ini juga kita tanam di dua pot ya teman-teman jadi dua pot panjang seperti ini untuk selada merah dan dua pot yang panjang seperti ini kita tanamin dengan selada hijau teman-teman semoga kedua selada yang kita tanam hari ini itu bisa tumbuh selesai sudah kegiatan berkebun kita hari ini selanjutnya kita akan menyiram selada-selada yang sudah kita tanam terima kasih sudah mengikuti video kita dari awal sampai akhir semoga video-video yang kita buat bermanfaat bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya like comment dan aktifkan tombol loncengnya untuk teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati